Ratusan atlet Taekwondo menggelar latihan bersama di lapangan kantor Gubernur Jambi. Gelaran latihan dibuka langsung oleh Ketua Peng Prof Taekwondo Jambi, Budiago. Dalam sambutannya, Ketua Peng Prof Taekwondo Provinsi Jambi, Budiago mengatakan, latihan gabungan ini merupakan latihan perdana di tahun 2024 ini, dan diharapkan kegiatan ini selain untuk meningkatkan semangat atlet, juga untuk menjadi ajang silaturahmi antar atlet, mulai dari yang junior hingga ke atlet senior. Budiago berharap latihan bersama ini menjadi pelecut semangat atlet dalam menorehkan prestasi untuk mengharumkan nama Provinsi Jambi. Agenda rutin sebenarnya kami, atlet-atlet Taekwondo Provinsi Jambi, ini pelakuan latihan bersama. Dipiti oleh 750 peserta dari 17 klub yang ada di Kota Jambi. Maksud dan tujuan latihan bersama ini, bersama untuk menjalin silaturahmi, ya di dihasilkan minimal dua kali. Karena kemarin pandemi, kesibu-sibu 24, makanya di awal balik kami laksanakan. Dari 17 klub yang ada, kemarin 750 peserta, dan ini untuk silaturahmi, dan supaya bisa menjadi motivasi anak-anak untuk prestasi. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris yang hadir dalam kegiatan ini mengapresiasi Peng Prof. Tekwondo Jambi yang berhasil meregenerasi atlet dan mendulang prestasi. Ini pelakian bersama di Kota Jambi. Jadi ini adalah bagian daripada warikah klub di Jambi ini yang luar biasa jumlahnya. Kumpul semua hari ini. Laki-laki bersama menyatukan persepsi warga Jambi, maksudnya di Kota Jambi. Nah, saya juga bangga melihat penemuan kompak. Semua klub hadir pada hari ini. Jadi pertanda ke depan, Kota Jambi akan memiliki atlet datang ke depan.